Saya nak cipada tujuannya untuk jual lagu ke Ahmad Dhani. Viral di media sosial Instagram at Cikarang Daily, video yang memperlihatkan seorang pria parubaya tengah menjalani perawatan di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan. Dituliskan bahwa pria bernama Wandoyo itu merupakan warga asal Surabaya yang hendak pergi ke Jakarta menemui Ahmad Dhani untuk menjual lagu ciptaan sendiri. Hasil penjualan lagu tersebut nantinya akan disumbangkan Wandoyo untuk masyarakat di Lumajang yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru. Namun ketika tiba di ruas jalan raya Lemah Abang Cikarang Timur Kabupaten Bekasi pada Jumat 31 Desember 2021, Wandoyo menjadi korban tabrak lari. Alhasil ia kini tengah dirawat di rumah sakit Anissa Cikarang. Saat dikonfirmasi, Kapolsek Cikarang Timur Kompol J. Sitorus menjelaskan bahwa salah satu anggotanya telah mengantarkan Wandoyo ke rumah sakit setelah terjadinya kecelakaan. Namun demikian Sitorus mengaku tak mengetahui secara pasti ihwal kejadian tabrak lari yang dialami oleh Wandoyo. Kasusnya pun akan dilimpahkannya ke unit lakal lantas Polres Metro Bekasi. Sementara itu, Kanit Gakum lantas Polres Metro Bekasi, Ibtu Carmin menerangkan, hingga kini pihaknya belum menerima laporan atas kasus tabrak lari yang dialami Wandoyo. Jalan-jalan militan Sumatera, alhamdulillah waftar. Kita sudah militan jalan-jalan, kita sudah menginggir, kita akan jadi pelangkat. Iya, iya, iya. Jadi dari Surabaya, naik sepeda ontel, dia berangkat, monumen Ahmad Dhani, rencananya mau jual lagu, dan hasil penjualan lagu itu mau disumbangkan ke masyarakat yang belum majang. Ternyata di pertengah perjalanan berada di Cikaran, terjadilah kecelakaan.